Alhamdulillah Aksi penyanderaan mobil tangki pengangkut BBM ini sempat berlangsung beberapa jam Dan akhirnya berhasil dibebaskan oleh sejumlah anggota kepolisian dari Polsekta Pontianak Selatan Tidak puas dengan aksi penyanderaan mobil tangki BBM, puluhan mahasiswa melanjutkan aksinya dengan membakar ban di jalan Namun karena dianggap mengganggu keamanan pengguna jalan, sejumlah anggota Polsekta Pontianak Selatan berupaya memadamkan api Dan sempat mendapatkan perlawanan dari mahasiswa Setelah puas melakukan aksinya dan memanjatkan dalam bersama, puluhan mahasiswa secara pertik membubarkan diri kembali ke dalam kampus Mahasiswa berjanji akan melakukan aksi dan gerakan yang lebih besar lagi jika pemerintah ada diberuskan harga BBM Dari Makassar, selesai telah tanah aksi unjuk rasa mengelola kenaikan harga BBM terus berlanjut Perlatusan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam Kota Makassar menggelar unjuk rasa Di depan kantor DPRD Sulsel dan kantor Pertomina Kota Makassar Mereka menutup bertemu dengan perwakilan anggota DPRD dari straksi kantai PDIP Namun perwakilan DPRD hingga menanggapi dan sempat terjadi aksi Selim Dora Setelah selesai dari gedung DPRD, mahasiswa mengelola ke kantor Pertomina Kota Makassar Ketegangan sempat terjadi ketika para mahasiswa tidak diizinkan masuk untuk menemui pimpinan Pertomina Aksi menjebol pagar pun terjadi sampai pejabat sementara Pertomina Umar Khotib Menemui mahasiswa untuk mendengarkan aspirasi mahasiswa Dari Bandung, Jawa Barat, puluhan mahasiswa anggota Himpunan Mahasiswa Islam HNI Bandung, Jawa Barat Menggelar unjuk rasa menelolaikan harga BBM di alaman beli Kota Bangku Menggelar unjuk rasa menutup pemerintahan Jokowi Yusuf Kala menurutkan harga bahan bakar yang dinilai dengan syaratan rakyat Selain itu pemerintahan Jokowi Jokowi dinilai tidak konsisten dan tidak tegas dalam mengambil seputusan Dalam masalah ini menyebabkan kemencetan panjang dan mengajak warga pengendara untuk menolak kenaikan harga bahan bakar minyak Dari Pekanbaru Riau, puluhan mahasiswa yang bergabung dalam perhimpunan Organisasi Profesi Mahasiswa Sosial Ekonomi Indonesia Apropok Masebi, memblokir jalan tepat di depan kantor Gubernur Riau di Jalan Sudirman, Pekanbaru Sebagai bentuk penolakan kenaikan harga BBM yang akan dilakukan pemerintahan Jokowi Dodo Yang dinilai mencederai hati rakyat Selesai memblokir jalan, Masebi juga mendobrak gerbang kantor Gubernur Riau yang telah dijaga puluhan kegegasan POPP Namun Masebi menempat perlawanan dan aksi saling dorong pun tak dihindarkan Masebi juga berjanji akan terus memaksa pemerintah teras inserial Untuk segera merekomendasi penolakan kebijakan pemerintah dengan turun ke jalan dengan masa yang lebih banyak Terima kasih telah menonton!